Arus mudik lebaran 2022 melalui Pelabuhan Merak Dermaga Eksekutif dan Regular sudah mulai ramai pada hamin 5 lebaran 1443 Hijriah. Dilaporkan oleh wartawan wartakotalife.com Yolanda Putri Dewanti dari Pelabuhan Merak Banten. Selamat siang, permisa wartakotalife.com. Siang hari ini dapat dilaporkan saya Yolanda Putri Dewanti tempatnya sedang di Pelabuhan Merak Banten, di mana saat ini saya tepatnya sedang berada di pintu Dermaga 2. Bisa kita lihat saat ini mobil pribadi mendominasi pemudik yang akan menyebrang ke Pulau Bakweni. Dan tadi juga ketika saya mewawancari salah satu pemudik memang ada yang sudah berada dari sekiranya jam 3 subuh. Namun baru berhasil masuk ke pintu kapal sekiranya pukul 9 pagi tadi. Menurut data ASBP yang saya terima, per kelasa 26 April 2022 sebanyak 24.000 lebih pemudik disebrangkan melalui kapal yang berada di Pelabuhan Merak. Dan ketika saya mewawancari salah satu petugas di Pelabuhan Merak pun, dari pintu Dermaga 1 hingga pintu Dermaga 7 sudah mulai dipenuhi para pemudik. Memang kalau melihat situasi pemudik puncaknya diperkirakan nanti sekitar tanggal 30 April. Dan untuk Pelabuhan Banten Merak sendiri memang ramainya dari mulai jam 1 pagi hingga jam 6 pagi. Dan tadi malam pun dapat dilaporkan bahwa para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 seperti motor sempat tidak bisa masuk ke dalam pintu kapal karena memang mengingat antre yang cukup menungkuk. Nantikan informasi selanjutnya. Saya Yolanda Putri Dewanti dari Pelabuhan Merak. Pamit undur diri, terima kasih.